Halo teman-teman, balik lagi di channel Rajakong dan kali ini kita mau coba mainin game lagi, tes gaming lagi di ROJ Ally atau Rojali gitu jadi ini adalah game yang fenomenal jadi ini adalah game rebranding pertama ya, ganti nama gitu ya, dari pipa jadi IEFC IEFC 24 ya oke, jadi ini dia gamenya langsung aja, jadi ini kita gue nyobain pake OBS sebenernya kemarin pas di FIFA 23 tuh agak berat disini tapi, nyatau deh nih udah jalanin FIFA, gak dicolok dulu pokoknya kita nyobain dia itu gak dicolok dulu ntar kalo misalkan gak kuat, dia udah dicolok cuman, ya langsung aja kita ke gameplaynya seperti apa, langsung aja kita ke gamenya, let's go jadi ini dia si ininya ya ya kita gak gak banyak ngebahas gak terlalu banyak gak bakal banyak ngebahas ininya ya jadi ini kita pake mode apa sih performance 15 watt coba ya dicoba dulu performance 15 watt itu dia kuat atau enggak atau enggak gemper lah ini PS kok nyambung ya PS nya nyambung oke kita coba select exciting ini by the way udah sebenernya udah dicobain ya tapi kita lihat aja gimana pengalamannya ini kita coba pake mode performance gitu belum pake turbo dulu dan gak dicolok tuh gak dicolok sama sekali langsung aja ready ya oke ready ready oke lah ya team management kita lihat disini team management nya sedikit beda ada perubahan ya di bagian atasnya nih bagian edit game plans nya nih sekuat formation ini jadi menurut gue jadi gak terlalu keliatan loh biasanya tuh kayak lebih tebelnya itu jadi ini gitu nah kita aja yang kita atur nah apakah dia bakalan kuat ya di mode mode apa namanya nih mode performance 15 watt kemarin gue kaget juga sama kemarin gue kaget sama ininya spiderman ya spiderman tuh ini kasih baru gak kuat dia agak patah-patah agak patah-patah dikit kita naikin coba turbo 25 kuat masih kuat di cutscene ya di 23 ini udah patah-patah nih masih kuat masih kuat masih kuat ini loh udah disambungin OBS loh tuh untuk gameplaynya kuat gak ya kalau gameplay sih di FIFA 23 juga gak terlalu berat gitu kipasnya langsung bunyi kipasnya langsung bunyi kipasnya langsung bunyi ini udah pake OBS juga rada berat ya wih mantap bisa langsung diganti gak sih disini settingnya settingan komputernya bisa diganti gak selebrationnya apa oh gitu bisa bisa ngatur-ngatur selebrasi ya kalau mau apa pengete apa gitu ya CPU disini frame ratenya di cap di 30 fps naikin coba ya ini settingannya ini by the way ntar agak nge-lag kita harus dinginin dulu mulai disini nih ngebak mulu nih kita coba settingan ini 60 fps terusnya di full HD full HD display refresh rate-nya bisa kali 120 oh gak apa coba 120 di mode turbo dan rendering quality-nya auto gross quality auto crowd quality auto gue pengen nyoba ganti si ini di start dulu biar masuk oke uh uh kalau dilihat sih masih keren ya coba kita lihat selebrasinya dia bisa patah-patah gak enggak disini enggak ya gak tau OBS-nya dia bakalan agak nge-lag apa enggak oke nice goal dari Rashford disini emang walaupun gak pake OBS emang rada sedikit frame drop dikit banget tapi buat ininya sih masih oke ya beh kokil buat buat gameplay sih masih oke masih enak dimain ini walaupun udah nyalain OBS tapi walaupun harus pake turbo ya OBS oke langsung rebut nice 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 eh 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 nice Anthony open crossing gameplaynya masih oke banget nih anjrit kokil emang eh 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 enggak dong enggak dong enggak dong enggak dong oh nana mantep nice save oh nana oh nana mantep juga oh nana nah disini reach sedikit sedikit agak patah sedikit cuman sekali lagi gameplaynya masih oke coba ntar setting coba setting ini kita ganti lagi ya kita coba kita naikin youtube kita naikin game setting apa nih preset shooting apa nih gameplay error error jadi gitu dipencet jadi kayak cetek 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 naik naik lagi gitu ini apa audio accessibility display konfigurasi bahkan enggak lihat tuh error begini terus masih error loh tuh tuh masih error lihat tuh di viva 23 kita pencet ini ini trik apa sih namanya ini sama kiri ini masih langsung bisa tuh bisa akhirnya ya kan display coba kita frame rate nya kok turun sih tadi perasaan udah gue 60 fps ini cutscene nya jangan half ini yang bikin ini ya terus rendering quality nya kita bikin hike grass quality nya kita bikin hike crowd quality nya auto aja lah ya enggak perlu juga enggak perlu dulu amat juga oke terus kalau apply pencet ini start udah udah ke apply belum sih ini nya loh kenapa dia pakai coba ya apply udah ke apply baik coba kuat gak kita hike enggak dia agak agak patah-patah ya enggak malah jadi 60 fps dia masuk malah dia buat 30 fps gak kuat deh buat di hike coba kita lihat ini nya dulu ya patah-patah patah-patah coba kita setting lagi setting lagi ya berarti di hike gak kuat gue lebih suka ke fps karena dia lahirnya kan kecil jadi gak perlu gede-gede sebenernya coba ya di display konfigurasi error lagi tuh harus di giniin lagi sama nih Viver 23 juga error-error begini men tuh kagak mau di kocap frame rate-nya 60 fps aja masih error gak jelas banget Viver ya astaga ini gak tau Viver gak tau ini sih nah rendering quality-nya kita medium-in grass quality-nya kita medium-in oke coba coba kuat gak dia buat disini medium kayaknya juga masih ini di turbo-kan 25 sebenarnya kayaknya kalau di turbo 30 harusnya kuat ya coba kali ya coba kita turbo 30 ya coba ya kok berubah ke silent dia turbo 30 tetep gak mau dia turbo 30 tetep tetep patah-patah ya emang OBS agak berat ya lah lah ngeglip gitu panas air gue enggak tetep ya kalau sambil jalanin OBS OBS enggak enggak kuat dia kalau di medium padahal ini kita setting 60 FV coba kita rendering quality-nya kita low grass-nya kita low oke kipasnya kenceng banget enggak bisa tadi ngomong coba lihat gambarnya bagus ya walaupun ini tetep bagus enggak kuat ini kok kalau sambil ini jadi kalau sambil nge-OBS dia enggak kuat oke jadi kita coba kita matiin OBS-nya kita pakai handcam aja pokoknya yang penting ayo coba sekali lagi ya gue penasaran game setting deh coba ya enggak kuat dia apa dia mesti di restore ya kalau ini ya ini udah full low full frame rate dynamics resolution scale output resolution will change to the underplay to improve performance tadi refresh rate nya sih gue naikin sih coba kita turin lagi refresh rate di 30 tadi frame rate nya minimum nya gue bikin di sebelumnya itu 30 coba lagi kita turunin refresh rate nya lagi gue 60 fps tapi refresh rate nya 120 ngapain banget gitu kan oke kita coba big big kuat gak 30 loh ini nah better nih gak jadi masih patah patah oh itu better better bergerakannya better cuman apa ya tetap rada-rada berat gitu ya kalau pakai OBS ya agak 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 patah-patah lagi putus-putus senjir setting coba kita coba cari setting setting yang enak game setting ya coba frame rate kita turunin 30 fps yuk gas coba coba resam ini kayak mainin dindo switch gua gak gak kuat coba coba kita matiin ini nya ya kita matiin OBS nya yuk kita matiin bentar OBS nya ya oke jadi ini OBS nya kita matiin ya kita keluar ya coba ya OBS nya ya dasar kamu mengganggu saja OBS kita matiin OBS nya dulu sementara ya biar kita bisa lihat settingan nya masih settingan yang kita di fps nya kita naikin game setting fps nya kita naikin fps nya kita frame rate nya frame rate per second fps sebenern terus oke apply baik bisa nah enak tapi agak agak patah dikit ya tapi gameplay nya masih masih lagi ngomong terus 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 kok jik masih cakep sih walaupun gak ini ya masih cakep ini ini nge-review tapi kalah gitu gak 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 ngerep suaranya ini pake OBS aja gak kuat kebayang kebayang kalau misalkan streaming mau streaming pake ini kayak gimana ya kalau mau streaming cuma model alai doang kayaknya gak bisa tapi masa mau begini streamingnya kameranya begini wih kakep gue anjay maguire ini siapa sih oh kan lindel maguire gak dimainin kok tenang kalau kita selesaiin game ini dulu terus ke kesimpulan kali ya eh empes kamu nice ah ini menurut gue sih ini sekali ngomongin game Viva nya ya kalau menurut gue menunya itu gue agak bingung ya di menu awal-awalnya gitu mungkin karena ya terbiasa kebiasaannya ya ini menunya agak lebih fresh terus buat gerakannya tuh menurut gue lebih enak gitu lebih luas lebih orang banget gitu gak kayak kalau 2-3 tuh agak sedikit sebenarnya sih perbedaannya cuma sedikit ya perbedaannya sedikit doang tapi dia bilang ini ini dia bilang ini hyper motion baru nice 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 ini 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 kabel casannya ini agak ngeselin juga kalau main sambil ngecas itu bete banget gitu masukin sini gak bisa nice nice oh nice oh nice oh nice oh gue gak kelihatan lagi nice dalot jadi sebenarnya ini ya kan gue main di tadi gue coba main di toko gitu gambarnya sih oke sih gambarnya menurut gue lebih bagus ya harusnya gitu sih harusnya lebih bagus kan gitu jadi menurut gue game EAFC 2024 ini atau EAFC 2024 ini itu lebih ringan daripada EVVA 23 EAFC itu lebih ringan daripada EAFC 24 itu lebih ringan daripada EVVA 2003 tapi tadi sebenarnya gue kan main di toko di toko itu gue pake dongle gue pake dongle tapi dia gak support sama casan original ASUS buat main di 30W tapi gue tadi main di mode performance malah mode performance 25W aja mode performance 15W aja itu dia kuat ngangkat gitu walaupun settingannya tadi gue settingan auto semua gitu kalau di settingan auto semua lebih santai lagi sebenarnya tapi kan ini kita gak ngetes ya jadi di settingan auto kalau di settingan auto dia lancar cuman kalau di settingan high itu dia patah patah ya apalagi tadi kita coba sambil direkam pake ini OBS ternyata menurut gue kalau mau ngerekam pake OBS jangan game yang terlalu berat berat atau kalau mau live streaming temen temen gak usah pake yang berat berat jangan main jangan pake yang berat berat gitu jadi begitu aja review jadi begitu aja kita cobain EAFC hampir ketuker mulu EAFC sama E Football jadi gitu aja kita nyobain EAFC di ROG Alay atau si Rojali ini jadi settingannya gitu ya settingan yang bagus itu di di autoin aja semuanya ya outin semuanya lo bisa main di mode ini bisa main di mode yakin gue bisa main di mode mode performance 15W jadi gak terlalu ngabisin baterai gak berisik gue berurusan mindain ke mode performance aja ya pasal langsung ini ya pasal langsung berhenti lo kalau misalkan main di purpose atau dimana lu kipas segitu kipasnya kenceng banget coba 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 di turbo terus kita coba ASMR ya l ASMR dengerin kipas ini pelaku dengarkan suara kipas nya coba kita main nah teman-teman harus ngeliat ya kameranya udah mati teman-teman teman-teman denger ya suara suara ini ya disip banget sumpah dia ada kayak air dryer suaranya tuh kalau di mode turbo kita harus jangan terlalu sering pake mode turbo setelah micro SD nya gosong oke teman-teman segitu aja video dari Raja Kong kebanyakan ngalor ngidul nih terima kasih yang udah mau nonton and we'll see you in the next time Raja Kong chau indo by broth3rmax selamat menikmati